salam dalam kasih kristus ibu saudara pertama-tama saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih untuk dukungan doanya untuk support dari bapak ibu saudara kepada saya selama masa isoman karena puji Tuhan hasil PCR yang terakhir menyatakan saya sudah negatif kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita berjuangkan tidak pernah sia-sia oleh karena itu kalau ada diantara bapak ibu saudara yang saat ini pun masih isoman tetap semangat ibu saudara tetap semangat tetap berpikir positif tetap percaya akan kuasa Tuhan sampai pada saatnya juga kita akan negatif lagi di mimbar kecil yang lalu saya bilang sebuah ungkapan semuanya akan covid pada waktunya tapi semua juga akan negatif pada waktunya sehingga kita tetap berharap pada Tuhan dan kalau kita pada saatnya sudah kembali negatif jangan lupa untuk berkarya buat kemuliaan Tuhan ibu saudara salah satu hal yang saya dapatkan pada saat masa isoman itu mengikuti berita-berita yang sedang up to date begitu ya apa nih selain waktu itu tuh kisrus soal minyak goreng ya yang cukup ramai juga ada salah satu itu ya bisa dikatakan fenomena lah ya dari beberapa orang yang beberapa waktu sebelumnya itu sempat viral sempat heboh karena mereka ini dicap sebagai crazy rich Indonesia gitu ya orang yang kekayaannya itu pokoknya disebut crazy rich tuh kayak gila gitu gila banget lah kayaknya gitu sampai istilahnya mereka biasa membelanjakan barang-barang yang buat kita itu kalau beli ya patutnya harga wajarnya sekian puluh ribu atau bahkan sekian ratus ribu ya mereka ini sekian ratus juta sampai sekian miliar gitu dan itu dengan enteng saja dibeli ya beli kaos ratusan juta beli mobil sekian miliar itu kayak kayak uang kecil lah dan mereka-mereka ini kemudian harus diproses hukum ya karena ternyata terbukti melakukan sebuah tindakan penipuan dengan berbagai macam modus ataupun juga aplikasi yang digunakan nah sebenarnya ibu saudara hal ini bukan sesuatu hal yang gimana-gimana banget yang yang baru yang mengagetkan ya karena berbagai macam hal terkait dengan kejahatan yang muncul karena atau berkaitan dengan uang ya kita sudah udah paham begitu ya seperti kalau ada berita ada yang ketangkep korupsi gitu ya atau misalnya juga kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan, pembegalan yang semuanya adalah dilandasi oleh keinginan untuk menguasai ya untuk mengambil harta benda, untuk mengambil uang seseorang ya sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru tapi rasanya gimana gitu ya di tengah-tengah situasi pandemi dimana orang-orang mungkin merasakan begitu sulitnya lalu ada beberapa orang yang kayaknya gak terpengaruh gitu ya bahkan menjadi crazy rich tapi ternyata ya itu semua diperoleh dari sebuah tindakan kriminal firman Tuhan sudah pernah mengingatkan banyak malahan ya salah satunya adalah yang pernah Rasul Paulus katakan dalam suratnya kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 ya kita juga udah familiar pasti ini karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka ya kita perhatikan dengan benar-benar gitu akar segala kejahatan ialah cinta uang ya bukan akar segala kejahatan ialah uang ya banyak orang yang kadangkala salah menangkap uang gak menjadi masalah karena uang adalah alat tukar yang kita pakai kita perlu uang nih selama dunia tapi masalahnya adalah kalau sudah cinta uang cinta uang akan menimbulkan sebuah keinginan yang dikatakan disini sebab oleh memburu uanglah cinta uang menghasilkan sebuah tindakan memburu uang ya sehingga kemudian segala suatu dalam kehidupan mereka tidak ada yang lebih penting dibandingkan uang itu yang menjadi masalah ketika yang kita tinggikan harusnya Tuhan sumber segala harta benda sumber segala sesuatu yang ada pada kita tapi malahan justru kita fokus pada uang dan hal ini yang sebenarnya menjadi bagian yang bisa mengingatkan kita ya mungkin kita jauhlah dari tindakan-tindakan seperti itu tapi bisa saja karena memburu uang karena terlalu cinta terhadap uang kita lupa untuk meninggikan Tuhan kita kita lupa untuk mengagungkan nama Tuhan kita kita lupa untuk menjadikannya fokus dan pusat dari kehidupan kita sehingga terjadilah seperti yang lagu sekolah minggu apa yang dicari orang uang apa yang dicari orang siang malam pagi petang uang 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 bukan Tuhan Yesus ketika fokus kita sudah beralih dan sudah bergeser disitulah bisa menjadi awal dari kehidupan kita yang bisa semakin jauh dan semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan tentu kita tidak ingin terjadi sehingga mari kita kembali fokus bagaimana melihat segala sesuatunya bersyukur bahwa itu semua disediakan Tuhan untuk kita dan rasa bersyukurlah yang akan mendorong kita untuk merasa puas terhadap apa yang kita miliki dan kita tidak tergoda berpikir macam-macam cara yang jahat cara yang buruk untuk mendapatkan lebih karena Tuhan sudah menanggungnya Tuhan sudah menjamin hidup kita mari kita berdoa terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami biarlah kami dalam segala sesuatu yang kami jalani terus fokus pada Tuhan meninggikan nama Tuhan mengagungkan nama Tuhan karena itu juga bisa memberikan pada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena engkau senantiasa berkarya untuk kami engkau tetap hadir dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami terima kasih Tuhan kami percaya yang engkau menyertai dan memelihara kami dalam Kristus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati tak berdoa Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton